Intensitas hujan tinggi akan terjadi sepanjang Juni. Curah hujan dan awan tebal akan menyulitkan pemantauan hilal penentuan satu Ramadan. Terlebih curah awan juga sulit diprediksi. Dan oleh karenanya dalam minggu-minggu ini kita akan melihat bahwa hujan di Indonesia akan lebih tinggi. Terutama di sebelah Sumatera, Kalimantan, kemudian Jawa. Dan tadi kalau saya hubungkan dengan kejadian hilal, barangkala akan rumit sekali. Karena tentu ini berkaitan dengan kondusivitas awan yang muncul pada hari-hari tersebut. Tingginya curah hujan juga akan berdampak pada cuaca sepanjang Juni hingga Juli. Ibadah puasa kali ini pun akan dijalankan di tengah cuaca yang lebih sejuk dibandingkan tahun lalu. Kondisi ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Ramadan ini barangkali tidak lebih panas, jadi lebih sejuk lah karena kita basah. Karena kita mengalami tadi, dipole mood yang mulai muncul dan negatif, intensitasnya juga semakin tinggi. Meski demikian, Indonesia masih rentan menghadapi perubahan cuaca dan iklim. Penyebabnya adalah fenomena El Nino dan Lanina. Dampak dari Lanina adalah tingginya curah hujan di wilayah Sumatera dan Jawa sepanjang Juli hingga September. Tim Liputan melaporkan untuk NET.